Halo guys, selamat datang di channel Tauki Gaming pada konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya bermain game modern warship secara benar oke yang pertama yaitu kalian sebagai pemula harus memiliki kapal pertama dahulu yaitu yang ini kapal yang ini nih dan saya sarankan membeli kapal yang harganya yang paling rendah dahulu karena sebagai pemula duitnya itu masih sedikit kalau saya sedalimin reda lama sebenarnya udah ya ada lima bulanan lebih lah oke langsung saja kita langsung klik kapalnya disini nah ini ada nama kapalnya yaitu USS Hurricane ini nih yang sebelah sini jadi memiliki ketahanan setiap kapal itu memiliki ketahanan kecepatan peluang-peluang manuver rudal dan mereme otomatis jadi kapal ini hanya memiliki fasilitas rudal sama mereme otomatis saja kalau kalian ingin membeli item-item yang lain kalian bisa menulis disini di toko nih toko sebelah sini ini toko merudal meriam kemudian balik lagi yang langkah yang harus kalian lakukan yaitu mengupgrade kapalnya nah upgrade nya dimana bang upgrade nya disini nih di bengkel di bengkel nah ini ada ketahanan kecepatan semua kemampuan manuver biasanya saya kalau upgrade kapal itu cuma yang 3 item ini kalau yang jarak radar cuma jarak jangkauan mesonel itu tidak terlalu penting bagi saya kemudian disini ada rudal sebaiknya rudal itu yang di upgrade kerusakan terus sama mengisi kembali sama munisi pun terus aku mengisi kembali sama munisi doang yang saya upgrade kemudian disini ada merupu otomatis paling oh ini di upgrade semua ada kerusakan jarak sama mengisi kembali hujan di upgrade supaya menambah damage ke musuhnya kalau jarak itu makin jauh jangkauan rudal sama tembakan meriam otomatisnya ke musuhnya kemudian untuk member singkat waktu kita langsung klik kembali disini kemudian kita bisa mengklik yang garis tiga disini kemudian kita pilih offline mode offline kemudian kalian bisa pilih map disini kemudian saya sarankan sebagian yang greenland karena tidak terlalu barbar mapnya dan ada obstacle-obstacle untuk berlindung saat terdesak seperti dikroyok musuh ada rudal datang dan lain sebagainya kita langsung klik ayo kita sudah berada di dalam gamenya kita klik ayo kita klik ayo supaya tidak terganggu langkah pertama itu kita harus tentunya harus digas dulu kepalnya ini bisa sampai 23 km untuk kecepatan maksimalnya kita lihat sekeliling dulu apakah aman untuk menyerang musuh atau tidak kalau dikroyok bisa mati duluan kita langsung lihat saja serang dia nah itu berhubung kapalnya menyerangnya kesana jadi peluang besar untuk kita bisa mendapatkan damage kita fokus pada kapal saja dulu serang terus kapalnya nah itu dapat 6.900 lumayan serang terus kapalnya dia menggunakan flare untuk mengurangi demik atau menghindar dari serangan ini kita bisa serang terus sedang terus terang terus terang terus Serang terus sekolah Kauan kita sedang mati Kita bisa menghindari Serang terus Kauan kita sedang mati kita mencari obstacle dari dulu biar aman serang terus ambil lagi pengen jahat-jahat serang terus pokoknya ada rudal mendekat tidak bisa flare-nya lumayan gemes juga nih lama-lama biar lama sekali saya karyang solo dulu nih solo dulu ya serang dulu yang solo guys serang terus serang terus berhubungan teman kita di depannya bisa langsung dikasih kita langsung dikasih kita langsung dikasih jangan sampai kembor mati dia tuh ya tinggal satu-satunya lagi untuk mengusung awal kita kita klik kita klik tambah kunci tambah kunci terus tabrak ya tabrak 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 oke mungkin cuma segitu saja penjelasan yang bisa saya sewaikan bila ada teman-teman aku jangan kalian bisa berkomentar di bawah jangan lupa tinggal tinggalkan subscribe like dan komen oke see you next time bye-bye 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 bye-bye